Intro RRQ Akai sih kayaknya Kamu akai ya? Kayaknya sih Tapi gak tau sih kalau misalkan mereka pengen Abisin supportnya dulu eh supportnya Side-nya juga satu Akai ya kan? Akai Akai Kenapa ya hari ini biasanya Cornet sama Ranger Master Kalau nebak salah Iya tapi kita bener Iya makanya Ih tumben banget loh Apakah efek dari Jazz baru kita? Oh iya efek Jazz baru kita membuat kepintaran kita bertambah Hahaha Sampai miring pin nih Iya bertambah 1000% Hahaha Dan kali ini dia masih membutuhkan satu buah Side lane dulu sih Ambil side lane dulu dia harusnya Dibandingkan tanknya Satu side yang berdamage Masih ada X-Boke X-Bore Masih ada Chow juga Masih ada Jowhead Mungkin disini X-Boke digunakan untuk Initiate ke arah belakang Dimana Polpa bakal berada di arah backline banget Ya kan? Si Popolnya ya? Iya si Popolnya Kupanya di depan tapi Popolnya bakal berada di belakang Yang meng-cover Chow seperti yang aku bilang Oke Dan berarti hyper carry-nya Yusin Sin Yes hyper carry Yusin Sin Dan satu hero support lagi Masih mencoba untuk mengganti antara Kagura Atau mungkin Cyclops Kagura sih Kagura Itu concernnya Ditambah lagi Hero poolnya Finn luas banget ya Lihat-lihat ya Iya kebetulan dia juga sudah mendapatkan dua juara Dan mungkin hero poolnya cuma satu Kayak kamu kalau udah doang Iya sih benar juga sih Cuma kali ini Bisa aku bilang? Boleh Para pemain dari tim Geek Fam Mereka harus berhati-hati Iya Lagi dan lagi ini kemungkinan besar RRQ bakal nabrak gaming Slonong Boy Terlihat jelas juga dari draft yang dipilih oleh tim RRQ ya Iya benar banget Dengan hero-hero box damage-nya banyak banget Ada Kagura juga yang bisa mengharas Dengan menggunakan payung-payungnya Umbrellanya 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 Iya maaf Dan kalau jujur aku pribadi Ini mau gak mau Kamu jujur mulu anaknya Wah gila Karena aku gak jujur aja Eh jujur aja gak ada yang mau sama aku Apalagi gak jujur gitu lah Iya makanya ganteng banget kan Nah Doyuk udah pake Ini Wah ini empat Eh tiga Empat orang loh Pake damage tambahan dari Geekvamp Jongkok ya Jongkok Boy Apakah kali ini Bung Kornet Geekvamp mampu membalikkan keadaan Atau justru malah RRQ Yang akan menyelesaikannya 2-0 Dan ini led ya Game yang kedua Antara RRQ Hoshi melawan Geekvamp ID Akankah Geekvamp ID melalikan game yang kedua Atau ke RRQ Mengamankan 2-0 Tanpa lawan Yes dan masih bersama dengan Kornet emas pastinya Lemon menggunakan Esmeralda di arah bawah bertemu dengan Ipin Sedangkan dari R7 dengan Chow nya yang seperti kita tahu Ini Chow nya R7 itu Apa ya udah mulai bikin orang-orang tuh banyaknya ngefans sama Chow nya Iya Aku kan belajar Chow lagi gara-gara dia R7 ya Iya kan Karena aku bilang dari kemarin Mau Chow dong Chow damage ya Chow damage ya Karena kalau aku pribadi Chow tank aku bisa Udah pasti bisa Dulu tuh dari Danqi dulu Tapi Chow damage Chow damage aku belum bisa Masih belajar Tapi doyok malah coba digigit oleh seorang Kupa Kupa bakal ditarik kembali kali ini Pergerakan di arah militan Joker Terlalu offside sepertinya Kalau menurut aku pribadi Yes Dipok seperti yang kita tahu juga dari draft Tim RRQ Hoshi Benar-benar ini dicicil pelan-pelan juga Dan bahkan dari sini masih farming enak Lemon ngezoning seorang Ipin yang menggunakan Tamus Berani banget Dijagain landing face nya Ini Lemon emang alian sih boy Pake hero apanya bisa ngezoning loh Padahal Tamus tuh bisa dibilang sideline yang kuat juga Untuk landing face nya Benar banget Tapi ingat Untuk di early game Kalau misalnya tank nya itu dipok damage nya Darah nya kurang dari seperempat atau setengah Itu rugi banget Untuk meta sekarang Jadi kalau di meta yang sekarang Ini mau gak mau tank itu tidak boleh terpok sama sekali damage nya Sampai level 4 At least dia punya ultimate dia bisa initiate Karena rata-rata tank tank sekarang yang bakal digunain adalah tank tank initiate Dan itu kali ini Vint Bakal coba dipaksa Mencoba untuk mengarah seorang Lemon Tapi tampaknya ada baiting yang dilakukan oleh Lemon Dan bakal tiba-tiba ada Vint yang datang flicker Dan langsung di flameshot oleh seorang Vint Lemon es karat Dan langsung didapatkan oleh seorang Doyok seal Yang tiba-tiba datang menggunakan Quad shadow nya Jujur kalau kali ini lebih diuntukkan Geek Fam Kenapa pertukarannya diamankan oleh seorang Mid lane nya Hyper carry nya Doyok yang dapetin point kill nya Dibadikan dari tim RRQ dari seorang Vint Sebagai support Tapi LJ bakal coba untuk membantu Pergerakan daerah bottom lane Dan lihat item yang dimiliki Menuju kararator macet Dan kalau bisa dibilang dari seorang scene Oh my god Top lane lagi dan lagi R7 menunjukkan keperkasaan Di atas Top lane Ya sebenernya banget Dengan setengah darahnya Dan langsung membersihkan mini animasi Di bawah menit 3 Masih ada Protection Protection Sorry Dan Lemon Dan Lemon di atas bawah Ini bener-bener Menjadi ancaman juga Untuk Ipin Bener-bener harus menjaga Jaraknya tidak boleh Terlalu offside Karena Lemon nya juga Bisa dibilang dia Mage Tapi dia berani banget Untuk nge-zoning Seorang Dan mencoba digigit oleh seorang Kupa Joker bakal coba mundur Kali ini Kupanya udah mulai mengamuk Au Yes Dan Tartal sudah mulai muncul Belum ada yang men-zoning Tampak ya Shadow Dan langsung shadow kill Hanya untuk membersihkan Minin Bener-bener besar sekali Mountain Shock lagi-lagi dikeluarkan Untuk mengharas Dan juga membuka mapnya Yap Yap Sedangkan kali ini Lihat di arah top lane R7 Setengah darah Dia bakal coba untuk ganggu Seorang Ramsu Tapi Ramsu Masih punya Vida Garmo R7 Terlalu berani bisa dibilang Oh Ternyata dia berani Karena adanya scene dekat sana Selalu Setiap para pemain RRQ Ketika darahnya di bawah Seperempat Dan mereka berani untuk mengharas Musuhnya yang darahnya lebih unggul Biar 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 Ada tim Lain dari tim RR Kedekat sana Tapi lihat ini yang over Ternyata Avatar of Guardian Masih mendapatkan seorang Finn Finn udah gak punya lagi Satu buah Tapi ternyata Disini ditumbangkan oleh seorang Lebih milih untuk farming Dapetin beberapa stack juga Dari arah bottom lane Oh Oh Lemon Butuh tiga orang Mendapatkan Esmeralda-nya Dan R7 Di arah atas Bersama seorang LJ Masih belum berubah Belum dikasih Suplemen Untuk upahnya Terkena stun Dan Doyok Seal Oke Belum ada Ultimate Dan Doyok berhasil Untuk menggocek dengan Quote shadow-nya Terkena stun Dan bahkan ada Umbrella-nya dari seorang Finn Mendapatkan seorang Ayabusa Diinjak lagi Diajak lagi Dua upgrade Dan hilang Dan hilang begitu saja Kamu boleh gocek R7 Tapi ternyata Finn Tidak bisa di gocek Dengan adanya Ingang Lover Tapi bagus banget Doyok ketika Mau diinjak Kayak kan Mau ditapak Kuda sama seorang R7 Dia pakai Eko shadow-nya Dua poin Tambahan di arah top lane Membuat Geek Fam kehilangan Network sekitar 3000 Perbeda 3000 di menit Kenam Ini buruk banget Untuk dibawa ke arah Let game Dimana lagi Sin menggunakan Marsman Benar sekali Menggunakan Marsman Assassin Yang kita tahu ya Dari Seorang Sin Dan Uh Lemon Kayaknya ada Miscalculation Yang dilakukan oleh Seorang Lemon Hati-hati Ada Inferno juga Benar-benar langsung Penuh lagi darahnya Dari seorang Tamusnya Dan mungkin disini Akan terjadi genking Di arah bawah Hati-hati Tamusnya Flicker ke arah belakang Ada Finn Dilambatin Di slow Pinter banget Ini orang ya Kenapa ini Finn Kila pantas aja Dia dapat MVP support Walai Lihat sakit banget loh Dia pertama Kasih slow dengan Flameshot Biar dapat Dari yang over Tontonnya Benar Ditambah lagi Flicker udah gak ada lagi Dan di arah top lane R7 Masih menahan 2 vs 1 Untuk mencoba Untuk mendapatkan Satu buah Turet Mereka belum Dapetin Turet Dari tim Geek Fam Di arah top lane Benar-benar Kerugian yang besar Kalau gak dapet Tapi seperti ini Harusnya didapetin Dengan gampang banget Cisa seperempat darah Tapi Finn Sudah punya Blade of Despair Mountain Shocker Bakal sakit banget Bung Kornet Kali di arah bottom lane Lemon bebas banget Dapetin Turet ya Turet di arah bottom lane Untuk tim Geek Fam Sudah hilang Bung Kornet Yes 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 Trap sudah langsung Dibuka juga Oleh seorang LJ nya Ada avatar Of Guardian Satu katapul terakhir Masih mencoba Dapetin Turet Turetnya Tupaknya sudah hilang Minionnya masih ada Divertelize Terkena arrow nya Dari kupanya Polpa Franz Polpa Polpa Popolain Kupa Ya kan Dan para pemain Dari tim Geek Fam Mereka kehilangan Vision Hampir sekitar 25% Dari daerahnya mereka Traps semua Sudah diamankan Walaupun Ayam Jago Sudah taruh trap juga Disana Tapi dari sisi Leading Pace Mereka kalah Lemon bakal Coba dipaksa Ternyata doyok yang Harus mundur Dan lihat Ada current statistician nya Disitu Oh ada Joker Dan juga LJ Yang menjadi head to head Untuk statistik saat ini Ya sebenernya banget ya Dari kedua tim Dari tank nya ya LJ sama Joker Tapi kita akan Back to the game Dari Ayam Jago Yang menggunakan Selena Sekarang dia Lebih milih untuk mundur Karena belakang Dan ini scene nya sih Sudah definisi Gendut Fat Bolt nya banyak Tajir kayak Raya Dan farming nya Enak banget kayaknya Gak terganggu sama sekarang Sudah sukses lah intinya ya 13 level nya cuy Sukses Dibandingkan doyok Berbeda 2 level Benar Benar Ada trap satu Ada trap satu Lihat gak tuh Di arah blue buff Iya Iya Itu jadi kalau trap nya Ada blue buff nya Trap nya tetep gak kena Iya Jadi kalau ada blue buff muncul Trap nya gak kena blue buff Gitu maksud kamu gak? Iya Biar sobat kembali Jir sama dirumah juga bilang Iya gitu loh Yap Yap Tapi di arah atas Finn Masih berjaman Mengharas lagi-lagi Memberikan poke damage nya Ke arah seorang Ramzu Yang kayaknya Viraga Armour nya tuh Bisa hilang dalam sekejap Ini damage dari Kagura nya Kayaknya gara-gara Karena ada mana energy Yang dia miliki Itu item pertama Yang dia butuhkan Habis itu dia paksa Lighting turn keon Dan dia upgrade Ke arah Clock of Destiny Dan buat ini juga ya Pestak nya Oke dia bikin begini Ya walaupun Riko-Riko Seperti biasa scene Kalau stiker lemon Itu pasti ada Ini background soundnya Biasa aja gitu Biasa aja Biasa aja Tapi kamu punya gak Riko yang keren-keren Enggak punya Saya punya satu Tapi gak kayak scene kan Enggak Yang petir Saya api saya Dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat Untuk di game yang kedua Untuk kali ini apakah Dari pemain Apa Scene nya sengaja balik Buat dapetin scooter Matic ya Oh iya Dia next scooter Matic ya Iya Ngeeng Oke Kalau Arangu Bakal coba paksa Di arah Lord lagi Ini kemungkinan besar Masih 50-50 Dia mau commit Oh harusnya commit sih Commit sih harusnya Harusnya commit Liat Cepet banget deh Macy Ada Henry juga Aman harusnya Dan kita disini LJ sudah mulai membuka Ada multi-check juga Terbuka bebas Terkena tiga orang Dan bakal killing spree Derebatkan oleh Soor Afin Ramzu nya Fikirkan ke arah belakang Bira-gara mana sudah mulai Hilangi mortality Draft Dragon Dari RC 4 Dan bakal langsung di Flipchart begitu saja Tiga orang langsung tumpang Dari tim Geek Fam Triple kill Dapatkan oleh seorang Vin Ini support Bukan sembarang support Bung Cornet ya Liat TMS nya besar banget Dan dia bakal menunjukkan Winter Truncheon Winter Truncheon Iya dia bakal menunjukkan Winter Truncheon Itu biasa aja Iya biasa aja Biasa aja Dan liat Arisa gigi pump Supportnya baru Kalam E.T. Reaper Dan tamu sudah punya Deadly Blade Untuk melawan Suara Lemon Tapi LJ Dipasakan doyok Where are you going Balik kejar Leshin Ada Panaswara Warah Sin Menumpangkan suara doyok Where are you going Doyok Tapi Sin tersisa seperempat darah Bakal coba dipasakan Tengoknya ke arah belakang Ipin yang lompat ke arah Sin Tapi tampaknya tidak bisa bertahan Soedapin Lagi-lagi Emang ini support terbaik Indonesia Dari seorang Calvin Dan di arah bawahnya Tampaknya masih bisa Untuk ditahan Sebentar Karena Sinnya langsung Di-commit Sama seorang Ipin Tapi di arah mid lane Yang mau didapatkan kah Dari seorang Kagura nya Dan ini katapuk Di arah atas Ngehit pelan-pelan Sendirian Seperti Ranger Emas Yang sudah 6 tahun sendirian Oke di pasal Dan ini bisa Terus didamankan Dove Dragon belum dikeluarkan Dari seorang R7 nya Langsung ada damage Yang dikeluarkan Respiral Danya Didapatkan lagi Satu orang Dan ini over turn Masih bisa lepas Masih bisa cabut Mau di end kah Last season ini langsung Kelirik minion Di arah mid lane kali ini Tapi super minion Di arah bottom lane Lihat lepon nya Datang lagi Karena seorang Ransu Dan one last season Aran you take the game too Yes 2-0 Kemenangan dari Sang Raja Benar-benar ingin Menjaga Takhtanya mereka Apalagi mereka juga Di season lalu Sebagai juara Dari MVLID Season yang kelima Dan dia kayaknya Benar-benar ingin menunjukkan Kalau mereka Masih sama kuatnya Masih sama kompaknya Dia berhasil 2-0 Dengan cukup cepat juga Untuk game kedua ya Pokoknya setiap RRQ Udah bisa Untuk melakukan Lord Sebelum di momen Dia tuh selalu yakin Percaya deh Bung Cornet